Intro Selamat pagi pemirsa, usai Komisi Pemilihan Umum atau KPWRI menetapkan daftar calon tetap anggota DPR sebanyak 2.900 orang dari total 9.900 caleg ternyata bersikap tidak terbuka soal publikasi biodata mereka. Dalam konteks pemilu transparansi selalu berbanding lurus dengan terpercaya. Akan tetapi transparansi yang sepenting itu justru dicurigai oleh sejumlah partai peserta pemilu dan orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi calon wakil rakyat. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini selasa 7 November 2023 dengan tema calon wakil rakyat remang-remang bersama saya Leonel Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redakse Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya mau melihat dulu, Abang kelihatan jelas nih, tidak remang-remang. Leo yang gelap dikit. Agak gelap ya? Mungkin karena saya agak malu nih kalau mau kasih lihat. Menggelapkan diri. Katanya sih bukan mau menggelapkan diri, Bang. Katanya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Katanya begitu. Sedang memoles diri. Sedang memoles diri. Oke, kita kembalikan pertanyaan itu kepada yang bertanya. Kita langsung ke editorial, Bang Yusa. Calon wakil rakyat remang-remang. Ini kalau melihat masalahnya kan KPU, Bang Elman, berpedoman pada tidak mau melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Dan akhirnya kalau caleg yang tidak mau memberikan data pribadinya, maka tidak bisa juga dipublikasikan. KPU-nya benar, Bang Elman. Bagaimana? Ya, KPU tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau kita bicara tentang jurdil, nujur adil, dan transparan. Mestinya seluruh riwayat hidup dari caleg itu, kecuali yang diatur dalam perlindungan data pribadi. Katakan misalnya data medis, data kesehatan, nomor handphone, nomor rekening, nama kecil, nama orang tua. Di luar itu mestinya tidak ada yang harus dirahsiakan. Kenapa? Bagaimana rakyat, apa dasarnya rakyat untuk memilih calon DPR? Kalau dia pun tidak tahu siapa yang akan dipilih ini. Siapa dia? Pernah belajar di mana? Pernah belajar di mana? Pernah berorganisasi di mana? Berorganisasi di mana? Pengalamannya apa ini? Berapa lama? Apa kelebihannya? Jangan-jangan dia pernah nganu-nganu. Kan gitu kan? Bisa jadi. Bisa jadi kan gitu kan? Jangan-jangan pernah diduga koruptor. Kan kita ketahui, diduga berarti kan tidak pernah terpublikasi kan? Tapi sempat ada suara-suara kan gitu. Ada saksus ya. Jadi ini sebetulnya kan, sebetulnya karena dia yang harus dipilih, maka sebetulnya dia harus menyatakan ini loh saya. Siapa dirinya? Siapa? Pilihlah saya. Saya adalah ya ini gitu kan. Tapi bukan ditutup-tutupin. Tapi lucunya ada 30 persen caleg ini tidak mau beri wajah hidupnya dipublikasikan. Nah, apakah kita mau milih dia? Kalau saya sarankan kalau tidak mau dipublikasikan. Jangan pilih. Jangan pilih lah. Apain? Kenal juga tidak kan? Kenal aja enggak, enak aja. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemisah nilai editorial Media News 1 hari ini. Selasa 7 November 2023. Calon Wakil Rakyat Remang-Remang. Calon Wakil Rakyat Remang-Remang. Transparansi selalu berbanding lurus dengan terpercaya. Keduanya ibarat dua sisi dalam satu koin uang. Dalam konteks komunikasi, keterbukaan atau transparansi akan berkontribusi pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam konteks pemilu, transparansi akan memastikan bahwa sistem perwakilan rakyat bekerja demi kepentingan publik. Transparansi jelas menghadirkan kebaikan demi kebaikan, menghasilkan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat. Karena semuanya berlangsung nyata, jelas, dan jernih. Akan tetapi, transparansi yang sepenting itu justru dicurigai oleh sejumlah partai peserta pemilu dan orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi calon wakil rakyat. Transparansi di mata mereka malah dianggap sebagai barang berbahaya, ditakuti, bahkan kalau perlu disingkirkan. Bersikap transparan dianggap akan membawa keburukan, bukan kebaikan. Hal itu terungkap setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR pada Jumat 3 November lalu. Ketika rakyat menginginkan para calon anggota legislatif atau caleg mempublikasikan biodata mereka, sebanyak 2.965 orang dari total, 9.917 caleg ternyata bersikap tidak terbuka. Itu artinya, sebanyak 30% caleg dari 18 partai politik nasional peserta pemilu 2024 memilih menutup gerbang informasi tentang siapa diri mereka yang sejatinya sangat penting sebelum pemilik hak suara mencoblos pada 14 Februari mendatang. Ketika dielaborasi, tidak ada satupun caleg dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia yang bersedia membuka daftar riwayat hidup mereka. Di luar itu, Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang atau PBB tercatat sangat minim dalam mempublikasikan data diri caleg mereka. Hanya 3 orang dari 588 caleg Partai Demokrat dan 4 orang dari 470 caleg PBB yang rela berbagi daftar riwayat hidup mereka kepada masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan 70% caleg dari total 9.917 yang sudah masuk DCT? Ada yang bersedia sepenuhnya dibuka, tetapi ada pula caleg yang hanya sebagian data dalam daftar riwayat hidup yang bersedia dipublikasikan. KPU rupanya hanya menampilkan profil calon yang bersedia memublikasikan daftar riwayat hidup. Hah, alasannya KPU tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP karena CV membuat sejumlah data pribadi. Biodata caleg dianggap merupakan informasi yang dikecualikan sehingga harus ada restu dari si pemilik data agar informasi tersebut bisa diunggah melalui laman resmi Info Pemilu. Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie angkat bicara. Grace beralasan seluruh data riwayat hidup para caleg mulai dari data pendidikan, data kerja, termasuk data dari kepolisian dan pengadilan sudah diserahkan ke KPU. Partai politik boleh memiliki seribu satu alasan untuk tidak mempublikasikan biodata caleg mereka. Tetapi ingatlah bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam politik merupakan hal penting. Publikasi biodata caleg adalah bagian dari transparansi politik yang membantu pemilih untuk membuat keputusan tepat saat memilih sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Lebih dari itu, mereka adalah calon wakil rakyat kalau sejak pencalonan mereka sudah tertutup, bagaimana nanti jika sudah menjabat? Jika calon wakil rakyat tidak bersedia untuk bersikap transparan selama proses pencalonan, ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka akan memegang jabatan setelah terpilih. Mereka amat mungkin bersikap tertutup saat duduk di kursi parlemen, senang bermain di area gelap, bahkan menyelundupkan pasal-pasal krusial dalam sebuah rancangan undang-undang. Itu sebabnya transparansi politik harus dimulai sejak dini, bukan untuk ditawar-tawar. Keterbukaan data caleg adalah salah satu pilar dalam menjaga proses demokratis yang sehat dan akuntabel. Mempublikasikan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang para caleg menjadi langkah awal dalam menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses politik. Berani jujur, itu hebat. Menjunjung transparansi, itu mantap. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagini. Mereka bisa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di editorial Midi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Ilman, kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saipudin Jahar. Prof. Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Prof. Asep, kalau kita melihat DCT daftar caleg tetap itu calon tetap sudah dimunculkan dan hanya sangat sedikit dibandingkan total jumlah yang masuk yang mau riwayat hidup atau data dirinya dipublikasikan. Dan KPU mengatakan tidak mau melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan hanya mempublikasikan data dari caleg yang mau mempublikasikan. Ini undang-undang PDP-nya akhirnya jadi mengekang atau seperti apa kalau Anda lihat, Prof. Asep? Terima kasih, Mas Leo. Pertama saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan demokrasi ya. Demokrasi ini kan adalah strategi pasif masyarakat yang juga harus ada transparansi. Di mana ada ketersukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pejabat publik, pemerintah, dan institusi terkait. Nah sekarang kita mengacu kepada yang disebut data yang dikecualikan. Memang ada data-data yang dikecualikan yang sangat sensitif. Misalnya terkait dengan data kesehatan, data biometrik, data pribadi silik jari dan lain sebagainya, informasi pribadi anak-anak, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang memang dikecualikan. Dan sementara yang saya pahami dari data-data dari pejabat, calon pejabat publik itu, yang memang dalam konteks demokrasi ini adalah sesuatu yang memang sudah lazim diketahui oleh masyarakat. Misalnya tentang kepemilikan harta misalnya. Karena itu suatu hal yang memang harus ada disediakan kepada rakyat. Karena hal itu akan meningkatkan kepercayaan. Dan kalau sudah ingin menjadi pejabat publik, ya harus bersedia melakukan itu. Begitu, Pak. Prof. Sepp, masalahnya disebut-sebutkan KPU ini mengatakan undang-undang PDP itu loh, perlindungan data pribadi yang membuat mereka akhirnya hanya memuat data caleg yang memang mau dipublikasikan. Ini kan artinya jadi, apa ya, constraint ya, jadi hambatan bagi transparansi yang Prof. Sepp sebutkan. Ini jalan keluarnya apa, Prof? Ya tentu, pertama yang harus menjadi bagian pengetahuan dan juga aturan oleh KPU, data-data yang bisa menjadi suatu yang sebetulnya khawatir terjadi fraud ya. Misalnya terkait dengan harta terutama, yang memang bagaimana terus kemudian juga terkait juga dengan usaha-usaha. Itu yang pokok lah ya. Atau juga informasi yang terkait dengan bagaimana rekam jejak dia ya. Yang dalam arti untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Tentu yang tadi yang dimaksud mungkin data yang dikecualikan ya. Ya memang data yang dikecualikan itu sendiri suatu hal setiap orang ya, walaupun publik ya. Terkait juga misalnya terkait informasi anak yang saya katakan tadi. Kemudian juga orientasi apa, ya hal-hal yang lain, yang lebih memang tidak boleh diketahui pun seperti informasi. Prof. Asep, untuk 30 persen orang yang caleg tidak mau membuka dirinya, 30 persen ini bisa dipaksa KPU tidak, Prof? Secara mendasar dalam konteks hal-hal yang transparansi tadi, tadi ya bisa lah, Pak. Karena ini adalah dia sebagai calon ya. Seperti calon pejabat publik yang memang menjadi kewajiban untuk menyediakan itu. Dan kita juga jangan sampai dijadikan alasan ya untuk perlindungan data pribadi itu. Oke. Jadi jangan kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi malah jadi mengekang proses transparansi dari caleg-caleg ini supaya kita bisa tahu persis jangan sampai seperti begitu ya, Prof. Asep, ya? Betul, betul. Ini yang menjadi problem di negeri kita yang akhirnya terlalu banyak kong-kalingkong akhirnya kan. Oke. Lalu pat-pat bulipat dalam hal bagaimana data itu jadi alasan. Itu harapan kita. Kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Rektor... Ya, semoga ada usaha dari KPU. Baik. Terima kasih Rektor UN Jakarta, Prof. Asep, saya Pudin Jahar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Asep. Bagaimana pertanyaannya gitu Bang? Kalau kemudian, tadi kan kita sudah sempat katakan, Abang sudah bilang, kalau yang tidak mau mempublikasikan sama sekali, ya sudah kita tidak usah pilih begitu kan. Tapi apakah kemudian itu bisa menjadi pedoman atau bagaimana? Nah ini kan 30 persen ini tidak bisa dalam tanda petik dipaksa KPU karena KPU mengatakan undang-undang PDP itu memberikan keleluasan hanya untuk yang mau dipublikasikan Bang. Sebetulnya kan gini Bang Leo, partai politik di mana caleg yang tidak mau dipublikasikan ini pasti rugi kan? Pasti rugi. Karena? Karena ya bagaimana nggak rugi? Karena calegnya tertutup. Jadi citra daripada partai politik ini pasti... Ikut terbawa ya? Ikut terbawa. Ikut kena itu? Ikut kena. Artinya kalau katakan, ada dua partai politik itu kan dari apa masuk? Ada dua partai politik itu yang betul-betul satu orang pun tidak ada calegnya yang mau dibuka di wajah hidupnya. Artinya kita nggak usah apa lah kan? Dua partai politik ini kan satu orang pun tidak. Anda bisa bayangkan kan? Dan partai salah satu itu kan partai politik yang sudah tua kan gitu kan? Yang satu tua, yang satu masih muda. Yang satu masih muda kan gitu kan? Jadi mirip-mirip aja ya perilakunya. Sama saja kan. Artinya kan yang akan dirugikan partai politiknya kan. Padahal ini kan mau kompetisi, mau loros parlamenter's hold. Saya khawatir nanti kalau betul-betul dia tertutup, tidak mau dipoblosikan, rakyat akan menghukum lho. Dia bisa tidak akan loros dari parlamenter's hold 4 persen. Atau jangan-jangan Bang, maaf, dua partai ini atau sekian partai yang tidak mempublikasikan data DCT caleg-calegnya itu, memang percaya diri bahwa caleg-caleg yang diusungnya adalah orang-orang yang sudah sangat terkenal, sudah dikenal publik, tidak usah lah buka lagi data pribadinya. Bagaimana itu Bang? Kalau saya sih mengatakan, itu bisa, bisa juga karena percaya diri, dugaan orang, ini kan orang juga bisa berburu sangka kan? Bisa. Oh ini jangan-jangan ini semua orang ini memang orang yang betul-betul harus dicurigain ini. Dan jangan masa lalunya nggak beres semua ini. Ada catatan kelam. Ada catatan kelam. Yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Ini berbahaya ini. Akhirnya mereka akan mencari siapa ini. Dari partai mana ini. Partai mana yang bergelap-gelap ini. Udah, arahkan aja. Kita nggak usah milihkan gitu kan? Nah ini kan artinya buru sangka. Itu sesuatu yang logis sih. Nah itulah yang kita harapkan. KPU harus melakukan terbosan. KPU harus duduk lagi bersama dengan partai politik yang tidak mau dipublikasikan ini kan? Duduk bersama dengan partai A, partai B, dan bahkan ada juga partai ada, tapi nggak lebih dari 2-3 orang. Selebihnya nggak mau juga. Ada juga. Hanya formalitas. Masa ada gitu kan. Tetapi ada partai yang betul-betul silahkan aja gitu. Jadi ini kan, kan sebetulnya kan gini lho kan. Rakyat kan selalu kita katakan. Jangan memilih kucing dalam karung. Nah, pilih, pelajari dulu lah. Pelajari dulu siapa mereka. Siapa kucing ini kan gitu kan. Katakan dulu gitu kan. Warnanya apa? Warna belang, warna hitam, warna putih, dan sebagainya. Berlakunya. Berlakunya apa? Suka menangkap tikus nggak? Kan gitu. Suka. Jangan-jangan kucing garong. Ah, cukup kucing garong. Ini kan sangat mendasar sebetulnya kan. Jadi sederhana aja. Baik. Bang, pertanyaannya kalau kemudian parpolnya atau calegnya berkeras. Tidak mau juga. Walaupun kita sudah sampaikan usulan ini. Apa yang bisa dilakukan KPU? Tapi kita harus jaduh dulu. Bang, bang, dan bang, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah. Download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Hermat. Selamat pagi, Pak Faisal. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak, ini calon wakil rakyat kelihatannya agak kurang listrik nih. Sukanya remang-remang nih. Bagaimana nih, Pak Faisal? Gini, Bung Leo. Biasanya orang bijak mengatakan, menjaga itu lebih baik daripada mengatasi. Oke. Karena sesuatu yang remang-remang itu terindikasi ada liat buruk di belakangnya. Sehingga, menurut saya, menarik topik Metro pagi ini, transparansi itu penting agar kita, konsituen ini, tidak membeli kucing dalam karung, gitu, Bung Leo. Iya, iya. Cuma yang menarik ini kan semua sudah diatur dengan undang-undang. Pasal 240 undang-undang nomor 7, 2017 itu tentang pemilu. Nah, sekarang kalau pendaftaran awal atau dini saja sudah berani melanggar undang-undang, bagaimana kalau mereka benar-benar sudah jadi wakil rakyat? Iya, iya. Tapi di sini ada dua yang ingin saya soroti. Iya, iya. Iya, silakan, Pak. Perlu transparansi tentang data pendidikan formal itu, itu penting. Yang pertama, apakah benar dia itu sarjana? Karena di musim seperti ini, orang kan bisa promosi dengan berbagai gelar yang ada di nama, itu, yang kedua, juga saya baca di undang-undang itu, atas kepala daerah ASN, BUMB, BUMN itu kan harus mengundurkan diri, itu. Ini kalau tidak transparan, itu kan efeknya bisa, satu, terjadi konflik or timras, yang kedua, itu negara kan bisa membayar dobel, itu. Dia kepala daerah belum mundur, ASN belum mundur, dibayar. Tapi dia juga dibayar dengan APBN sebagai anggota dewan. Baik, baik. Jadi, intinya poinnya, BUMB Leo, bahwa contoh yang tua itu juga tidak bagus, yang terlalu muda tidak bagus, yang paling bagus itu pilih yang tengah-tengahnya ada, setengah tua gitu, BUMB Leo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Faisal, di Malang, Jawa Timur, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Faisal ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan bisa memilih calon wakil Bapak yang remang-remang tidak nih, Pak Ramadhan? Itu sudah melanggar dasar-dasar cara memilih, Pak Leo dan Pak Irman. Dasar memilih itu, memilih pakaian saja, tidak boleh tempatnya remang-remang. Kalau ini kan KPU sengaja membodohi rakyatnya untuk memilih. Yang terang-terang saja sering ketipu kok, Pak. Iya, iya, iya. DPR-nya tidak bekerja, DPD-nya tidak tahu ujung pangkal kerjanya. Jadi menurut saya, syarat memilih itu harus terang-benerang, Pak Irman. Terang-benerang. Kalau remang-remang bukan memilih namanya itu, memaksa dipilih. Memaksa dipilih, oke. Dipaksa memilih yang remang-remang, kamu pilih saja tempatnya gelap, tidak tahu itu putih apa merah apa kuning, apa matanya ada atau tidak. Rekam jejaknya itu penting bagi membentuk wakil rakyat. Bagi saya memilih itu terang-benerang dan jelas latar belakangnya, pendidikannya, rekam jejaknya. Kemudian permohonan dari rakyat itu, supaya rakyatnya senang memilih. Pengumuman di CTA itu jangan dekat-dekat pemilu. Sebaiknya satu tahun menjelang pemilu, diumumkanlah di CTA itu. Ini loh calon DPR dari Golkar, ini loh sedih, orangnya keren-keren dan segala macam. Jadi rakyatnya bebas memilih dan ada kesempatan memperpikir. Punya waktu untuk mempertimbangkan. Kemudian calon kita ini kan bukan hanya DPR saja, DPD bagaimana? Tidak pernah dibicarakan. Kerjanya tidak tahu. Kemudian ya banyak juga calon-calon DPD setiap provinsi rata-rata 20 orang. Itu kan uang negara juga ada di situ. Terima kasih Pak Elman, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada pemirsa Metro TV di Garut, Jawa Barat. Pak Soleh Hadin. Pak Soleh, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Soleh, pendapat Anda? Silahkan Pak. Ya pendapat saya, sebenarnya saya juga ini sebagai calon, Pak. Saya ini tidak membuka, mengakses profil biodata saya di KPU. Nah ini yang menjadi suatu permasalahan bahwa pasyarakat ini semua harus bisa mengakses, harus bisa mengetahui profilnya wakil rakyat ini. Karena supaya mereka memilih wakil rakyat ini yang berkualitas, dan intrekitar, punya kemampuan wakil berjuung di dapun ini masing-masing. Jadi saya rasa wajib KPU ini membuka semua profil yang ada di halaman KPU. Biar masyarakat juga bisa mengakses itu. Baik. Pak Soleh, tapi ada opsi ya Pak? Untuk Bapak sebagai caleg itu, mau atau tidak dibuka itu ada opsi ya yang ditanyakan KPU? Atau memang KPU mewajibkan untuk memberikan profil? Wajib Pak, kalau saya ini wajib. Harus tidak. Ya itu menurut Pak Soleh kan. Tapi maksud saya prosedur Bapak ketikanya mencalonkan itu, mendaftar itu, itu wajib oleh KPU atau ada opsi untuk membuka diri atau tidak Pak? Itu pilihan atau wajib oleh KPU yang Bapak alamin? Tidak ada tawaran Pak untuk memilih itu gitu. Makanya saya mengusulkan harus dibuka, Pak gitu. Supaya semua tahu masyarakat ini. Baik. Dan mungkin saya menambahkan mungkin Bang Aiman bahwa penegakan hukum juga harus ditegakkan gitu. Bahwa saya mengantisipasi terjadinya manipulitik di masyarakat ini yang sangat bahaya gitu. Bahwa penegakan hukum itu harus benar-benar gitu dijalankan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh Adin di Garut, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini Pak Soleh mengaku sebagai salah satu caleg yang memberikan profilnya. Dan menurut Pak Soleh, KPU sebetulnya bukan opsional. Harus. Ini bagaimana? Bagaimana? Ya, sebetulnya sih memang di luar data pribadi yang harus dirajakan. Data rahasia ya. Data rahasia ya. Yang seperti sudah kita katakan tadi. Seperti data medis, data kesehatan, sebetulnya. Sebetulnya kan KPU kan boleh. Jadi, kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu, itu jangan juga diterjemahkan secara kaku kan. Karena disitu kan ada. Yang ini tidak boleh. Ada klasifikasi data yang boleh dibuka dan tidak. Tapi kalau misalnya soal riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus motivasi jadi nyalek apa, organisasi pengalaman. Organisasinya apa. Kan itu kan sebetulnya hal yang wajar. Apa salahnya dibuka. Walaupun dia bilang tidak mau dibuka, buka aja. Dan semua data itu sebenarnya sudah ada di KPU ya? Sudah ada di... Kan semua caleg kan pasti sudah membuat... Harus mengisi data. Mengisi data kan. Masalahnya adalah boleh dibuka apa tidak, itu yang di... Kalau menurut saya kadang-kadang KPU juga terluka aku. Oh. Gitu. Jadi mestinya ini buka saja. Kita kan, ini kan pemilihan. Betul. Pemilihan untuk... Apa... Mewakili kita. Mewakili rakyat. Iya. Nah, bagaimana rakyat mewakilkan kepada siapa? Tentu mewakilkan kepada yang dia tahu. Yang dia tahu, yang dia percaya. Yang dia percaya, yang dia bisa harapkan mengwakili dia. Yang harus bisa diandalkan. Harus bisa diandalkan. Untuk memperjuangkan aspirasi dia. Iya. Untuk memperjuangkan nasib dia. Kan gitu kan. Terus bagaimana dia mau memilih orang yang tidak dia kenal, lalu dia mau pilih. Kan ini sebetulnya kan, dulu kan mereka kan, kita semua berjuang proporsional terbuka. Betul. Bukan tertutup. Iya. Kalau terbuka, artinya keterasparan. Ini lho. Iya. Saya mau Leo yang terpilih. Maka Leo saya cobros. Supaya Leo saya cobros, saya ingin tahu, Leo ini apa ini? Siapa ini? Iya, profilnya seperti apa. Pernah maling nggak nih? Kan begitu kan. Atau pernah lihat video itu. Ada macam-macam nggak nih dulu ini? Kan gitu. Suka diremang-ramang nggak nih? Kan gitu kan. Karena ini kan, itu makanya kita tidak mau sistem proporsional tertutup. Kalau tertutup, Pak Raya kan tidak punya kedaulatan. Betul. Sekarang, proporsional terbuka, Raya punya kedaulatan. Partai politik itu kan maunya terbuka. Kalau partai politiknya mau terbuka, ya buka dong semua. Kenapa profilnya? Kenapa profilnya tidak dibuka? Enak dia saja gitu kan. Solusi yang paling mungkin kita akan bahas di bagian berikut. Bang Anman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Anman yang paling mungkin bisa dilakukan supaya kita rakyat bisa memilah-milah. Itu apa Bang? Apakah KPU bisa misalnya membuka saja data dari sekitar 30% caleg yang tidak mau membuka dirinya? Kalau KPU membuka itu, KPU akan melanggar peraturan atau tidak? Supaya sama-sama enak. Demi kebaikan partai politiknya juga dan calegnya. Ada baiknya KPU segera bertemu dengan partai politik yang calegnya tidak mau dibuka. Data pribadi. Profil dirinya. Termasuk juga partai politik yang minim. Calegnya mau dibuka. Yang hanya ada sedikit yang sudah dibuka. Hanya sedikit, hanya 2-3-4 orang kan. Dulu bersama dijelaskan, pemilu ini kan kita harapkan pemilu yang juri dan transparan. Arti transparan itu kan, ya semua kita bukalah. Kan sebetulnya kan kualitas demokrasi itu akan teruji ketika apakah transparansi itu betul-betul bisa terwujudkan. Salah satu ditarannya adalah keterbukaan para calegnya. Mereka kan mau menjadi pejabat publik kan. Kalau menjadi pejabat publik, maka semua harus menerang. Kalau tidak pejabat publik ya terserah. Katakanlah misalnya dia mau buat PT sendiri. Apa itu, perusahaan sendiri ya terserah. Tapi ini kan pejabat publik. Nanti dia, gaji dia akan diambil dari APBN. Betul. Dari pajak rakyat kan gitu kan. Boleh dong rakyat tahu siapa dia. Lagi-lagi kita tidak mau rakyat itu memilih kucing dalam karung. Bang, tapi kalau kemudian katakanlah KPU melakukan itu ya, komunikasi. Tapi partai politik dan calegnya berkeras. Itu kan kita sudah memberikan semua. Itu melanggar undang-undang PDP. Itu bagaimana Bang? Bukan. Kalau partai politiknya tidak mau, betul-betul dia tidak mau, umumkan. KPU umumkan. Kami sudah bertemu dengan partai politik A, B, dan C. Ternyata partai politiknya tidak mau dibuka. Umumkan. Tidak apa-apa tuh? Tidak apa-apa. Tidak masuk pencemaran nama baik. Tidak masuk pencemaran. Bahwa KPU sudah berusaha supaya caleg dari partai ini dibuka. Tapi partai politiknya pun tidak mau buka. Supaya rakyat tahu bahwa memang ya karena calegnya tidak mau dibuka, partai politiknya juga tidak mau. Ini ngapain pula kita milih orang ini? Oh yang tidak kenal. Oh yang tidak kita kenal. Artinya seperti katakan tadi kan. Dia memaksa kita mau milih dia. Dia pun tidak pernah mau ingin dipilih. Berarti orang ini sebetulnya tidak mau dipilih. Atau memang takut bang ketahuan masa lalunya. Ya kalau dia memang pernah jadi napi, pernah jadi garong ya itu terserah. Kita kan mau hanya memilih. DPR itu kan negarawan sebetulnya kan. Kita memilih negarawan. Orang terbaik. Orang terbaik. Harusnya. Harusnya. Jadi sekali lagi masih ada waktu buat KPU untuk sounding dengan partai politiknya. Tapi kalau nanti partai politiknya pun tidak mau, sebaiknya KPU membuat rilis, komunikasikan. Partai politik ini calegnya juga tidak mau untuk dibuka reotip. Inilah kenyataan pahit itu. Selesai kan. Baik. Kita tunggu berarti langkah KPU seperti apa. Semoga kita tidak memilih calon yang remang-remang. Bang Emang Saragi, terima kasih. Sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemisah transparansi politik harus dimulai sejak awal. Bukan untuk ditawar-tawar. Mempublikasikan sebanyak mungkin informasi relevan tentang para calon kita, calon wakil kita menjadi langkah awal menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses politik. Berani jujur itu hebat. Menjunjung transparansi itu mantap. Saya Leonan Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih.